Dalam sebuah keluarga, menyatukan dua kepala dengan isi yang berbeda itu tidak mudah. Sehingga kadang yang sifatnya sepele bisa memicu masalah yang bisa mempengaruhi masa depan rumah tangga. Bahkan mengakibatkan perselingkuhan dan juga perceraian. Sebelum saya jelaskan tiga hal sepele itu apa, silakan Anda bisa konsultasi di nomor yang tertera di layar video ini. Melalui nomor tersebut, Anda bisa mendapatkan solusi dari saya dan mendapatkan sarana pengasihan yang praktis untuk membantu meningkatkan keharmonisan rumah tangga Anda secara spiritual. Oke, misalnya Anda menikah di usia 27 tahun. Pasangan Anda pun di usia yang sama. Anda dan juga pasangan hidup di dunia masing-masing selama 27 tahun dengan segala kebiasaan kalian. Entah itu kebiasaan yang baik maupun kebiasaan yang buruk. Kemudian kalian menikah dan berharap pasangan Anda bisa beradaptasi sesuai dengan kebiasaan Anda dalam waktu yang singkat. Ini mustahil. Itulah mengapa banyak pasangan muda di usia pernikahan yang kurang dari 5 tahun banyak terjadi konflik. Di awal-awal pernikahan memang semuanya masih terasa indah. Terasa seolah tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu hubungan suci ini. Kemana-mana selalu berdua dan juga bersama. Tapi kalau di toilet umum saya sarankan jangan pergi berdua. Karena nanti Anda kena nyinyir di orang-orang sekitar Anda. Nah selanjutnya di tahun kedua dan di tahun berikutnya mulai ada konflik. Karena kebiasaan buruknya dan kebiasaan yang bertolak belakang dengan Anda mulai kelihatan. Disinilah biasanya hal sepele yang bisa merusak rumah tangga dan juga keharmonisan rumah tangga kalian. Salah satu hal yang paling sepele tapi bisa merusak rumah tangga Anda adalah pengeluaran bulanan yang tidak terkendali. Biasanya kebiasaan sebelum menikah menjadi biang keladih hubungan dan keuangan keluarga kecil yang baru dibina berantakan. Oleh karena itu sebelum Anda menikah dibicarakan dulu secara baik-baik dan juga terbuka soal pengeluaran bulanan ini. Bila keduanya tidak saling tahu dasar pengeluaran keluarga, tidak tahu pengaturan keuangan keluarga, tetapi memaksa untuk menikah bersiaplah menghadapi badai yang berujung kepada bubar karena adanya masalah keuangan. Nah, kalau rumah tangga Anda saat ini sedang dirundung permasalahan, entah itu karena keuangan dan juga hal yang lainnya, bisa hubungi nomor yang tertera di layar video ini. Saya akan memberikan sarna praktis berupa sarna pengasihan khusus untuk membantu meningkatkan keharmonisan rumah tangga Anda.